Adakah imam-imam besar itu belajar tasawuf? Ada disini yang ilmunya melebihi Imam Ghazali? Imam Ghazali sudah nulis kitab hukum, nulis kitab sul-fiqih, nulis kitab macam-macam Sudah menjadi rektor di Nizamiyah Baghdad, punya murid mahasiswa se-level mufti 300 orang sekali hadir Se-level mufti, bukan orang biasa Satu mufti punya murid ribuan, jadi 300 kari aja ribuan Imam Ghazali pun masih berguru, akhirnya dia tinggalkan itu nizamnya Dia kemudian mengikuti tasawuf besar Jadi tasawuf ini ada tasawuf yang ketat, ada tasawuf yang ringan Di zaman sekarang kita belajar tasawuf yang ringan-ringan aja Di zaman Ghazali, dia tinggalkan pekerjaannya, lalu dia bersuluk, berkhaluat 10 tahun Di mana dia tinggal? Dia tinggal di menara masjid, di salah satu masjid di Suria Bahkan pindah-pindah ke Palestine Yang paling unik apa, Imam Ghazali ini ingin menghancurkan egonya Menghancurkan perasaan merasa alimnya Perasaannya gimana Pak? Kita hadir di satu majlis, kitab yang dikaji kitab kita Orang yang ngajar kitab itu gak kenal bahwa di depannya adalah pengarangnya Jadi Imam Ghazali hadir di satu majlis Majlis itu orang mengajarkan kitab usul fikir yang dia tulis Orang yang ngajarin ini gak tahu di depannya adalah Imam Ghazali sang pengarang kitab Tapi dia tidak jumawa Tidak merasa, oh aku loh Ghazali Kalaupun dia ngaku, kayaknya orang gak percaya Masa kamu Ghazali? Dan dia ikut mendengarkan Imam Ghazali, selahifal imam, masih butuh guru Dalilnya ada gak? Selahifal Nabi Musa, masih butuh guru Bener gak? Nabi Musa berguru ke siapa? Nabi Khidir Itulah dalil bahwa perlu belajar ilmu kerohannya Nabi Musa itu orientasinya fikir Hukum zahir Nabi Khidir hukum rohani Itu sudah dalil cukup menunjukkan bahwa Berguru bahkan pada se-level Nabi Itu masih wajib Apalagi kita Gak cukup Bapak ibu ini belajar lewat Youtube Gak cukup Lalu apa saja materi-materi dalam tasawuf Semua materi dalam tasawuf Diambil dari Al-Quran dan Sunnah Gak boleh dari yang lain Karena tasawuf ilmu mengenai ibadah diterima apa enggak Maka dia gak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah Awalnya tasawuf Tashihuninya Meluruskannya Akhirnya tasawuf adalah Cinta dan ikhlas kepada Allah SWT Yang diantara inilah yang kemudian Menjadi tahapan-tahapan sufi Disebut dengan makom Kita kalau sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 Itu makom akal Kalau akal disekolahkan Kenapa jiwa ruh kita gak disekolahkan Akhirnya mohon maaf Kalau dulu belajar Quran Belajar fikih Karena ada tahapan-tahapannya Mulai dari menghafal Hafalkan gerakan Membaca Sampai selesai Cuma kita tidak meneruskan belajar ibadatnya Di dalam ilmu tasawuf Ada tahapan yang dimulai dari niat Taubat Syukur Sabar Kayak gitu Ada tahapan-tahapannya Itu dilatihkan dalam ilmu tasawuf Ada latihannya Cuma sayangnya Tidak mungkin Tidak mungkin membuat tasawuf itu Dalam kerangka formal Selalu lembaganya informal Dan modelnya kesadaran umat Itu sebabnya Tidak ada namanya obral tasawuf Tidak ada namanya obral tasawuf Tidak ada Obral talqin itu tidak ada Itu betul-betul kesadaran Jadi materi-materi yang ada dalam tasawuf Itu diambil dari hadis-hadis nabi dari Quran Contoh Di dalam Al-Quran Ada ayat Tentang ahli kitab Tidaklah mereka diperintah Kecuali Untuk Menyembahnya Dengan penuh keikhlasan Itulah tasawuf Lalu bagaimana cara Supaya Menyembah Allah penuh keikhlasan Kita tidak akan ikhlas Kalau tidak kenal Siapa yang kita sembah Maka salah satu materi Dalam ilmu tasawuf Materi paling penting adalah Ma'rifatullah Mengenal Allah Bedanya apa dengan ma'rifatullah Dalam ilmu akidah Dalam ilmu akidah Ma'rifatullahnya Berdasarkan tangkapan akal Dengan pertimbangan dalil-dalil Jadi ilmu akidah Versi ahli akal Versi ahli tauhid Ahli akidah Adalah Pemahaman akal Terhadap dalil-dalil Yang berkaitan Tentang keesaan Allah Tapi kalau bagi ahli Tasawuf Tidak begitu Ma'rifatullah itu Dibagi-bagi Ada kurikulum-kurikulumnya Itu pengenalanmu Kepada Allah Tidak hanya secara akal Tapi secara rohani Dimulai dari namanya Perbuatannya Sifatnya Bahkan sampai kepada zatnya Jadi Ada perbedaan sedikit Basicnya bukan akal Jadi dalam ilmu Tasawuf Ma'rifatullah Bukan basicnya akal Tapi basicnya adalah Zawq Maka ada satu kaedah Malam yaduk Lam ya'arif Siapa yang tidak pernah merasakan Tidak akan pernah Mengetahui Siapa yang tidak merasakan dirinya Habba Dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Muncullah satu kaedah Kalau orang belajar Akidah Dimulai dari dalil Ayat sekian Nomor sekian Ayat sekian Nomor sekian Kalau dalam tasawuf Dimulai dari diri Ini bukan hadis Siapa yang kenal dirinya Kenal Allah Kenali diri kita Adalah sesuatu Yang akan binasa Dan hancur Allah pasti Bukan binasa Pasti bukan hancur Allah pasti Kekal selama-lamanya Lalu mereka Membedah ayat Dengan cara yang berbeda Dengan alih akidah Beda juga dengan alih fikir Tidak aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah kepada aku Ini versi alih fikir Jadi bayangan orang Kalau baca ayat ini Kita ini dicipta Untuk sholat-sholat aja Itu ibadah-ibadah aja Bapak Maukah menghormati Seseorang yang gak dikenal Bukan gak mau Gak bisa Bisa gak Bisakah kita Respek kepada orang Yang kita gak kenal Gak bisa ya Saya pernah datang Di suatu masjid Kita diundang ceramah nih Tapi kita gak dikenal orangnya Udah duduk disini Kata orangnya Mana nih ustadznya Malah kita ditertik Kamu harus mikir-mikir Ini teman ustadz Yaudah saya minggir aja Kita minggir aja Jadi kita kalau tidak Kenal dengan yang disembah Gak tahu cara menyembahnya Kalau ahli fikir Dia mulai dengan norma Peraturan-peraturan Tapi dia tidak tahu Siapa yang dia sembah Pendidikan sekarang Pendidikan keagamaan sekarang Memulai dari Menyembah Tapi tidak memulai dari Mengenal yang disembah Akhirnya kita ini Didoktrin untuk Pahala-pahala Pahala-pahala Dan kita tidak Mengenal Esensi yang kita kenal Jadi Bagian akhir yang Mau saya sampaikan Perbedaan tasawuf Dengan ilmu yang lain Satu aja Sebenarnya Kenali dulu Yang akan kau sembah Barulah Penyembahanmu Sempurna Jangan dibalik Kalau kita kan mulai dari Sholat dulu Anak-anak kita doktrin Sholat-sholat Akhirnya dia terpaksa Bapak ibu ini Bisa jadi sholatnya Bukan karena Kesadaran Tapi karena Ingin dapat pahala Berarti Nyembah Allah Belum tulus Nyembah Allahnya Masih bersyarat Nah ini Belum bertasawuf Oleh karena itu Bertasawuf itu Sebenarnya adalah Puncak ibadah Puncak tawhid Dan orang-orang Yang anti tasawuf Dia sebenarnya Sedang membatalkan Tujuan-tujuannya Ya Mungkin Kalau ada orang Anti tasawuf Dia punya definisi Tentang tasawuf Yang berbeda Yang dia bayangin Tasawuf itu gila Orang bertasawuf itu Sudah gak mikirin dunia Orang bertasawuf itu Apalagi Ngomong-ngomong sendiri Mana ada tasawuf itu Itu kan definisi Ente sendiri Buat-buat sendiri Anti-anti sendiri Oke Di dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Nabi Mengatakan Wahai Anas Ini Stato'ata Jika engkau Sanggup Tidak Menyimpan Kebecian Kerusakan Suuzon Kepada Siapapun Ketika Memasuki Pagi Dan sore Hari Maka Lakukanlah Inilah Yang disebut Tasawuf Jadi itu Muncul Dari kalamnya Allah sendiri Muncul Dari kalamnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Oke Barangkali itu Pak Yang bisa saya sampaikan Ada yang Mau didiskusikan Oke Silahkan diatur Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Ikhlas itu menghilangkan tujuan kecuali hanya kepada Allah Kalau Ridho merelakan Dan tidak mungkin seseorang itu Ridho kalau belum cinta Dan tidak mungkin orang cinta kalau tidak kenal Gitu Maka Ridho itu dimulai dari kenal Kalau sudah kenal muncullah kecintaan Kalau sudah cinta barulah Ridho Kita dicubit sama kekasih kita Sama pasangan, sama anak, sama cucu Balas gak? Balas gak? Kalau kluk senggol sama anak? Ya malah kita peluk anaknya Gemes gitu Tapi disenggol sama preman di pasar Oh bisa perang dunia Jadi kalau kita gak kenal Disenggol jadi musuh Tapi kalau kenal Jadi Ridho Maksudnya apa? Kalau orang sudah kenal Kepada Allah Musibah itu bukan musibah bagi dia Ya Begitu ya Kalau orang sudah kenal Musibah itu Bukanlah musibah Musibah itu bagi dia tanda sayang Tanda Allah perhatian sama dia Tanda Allah pengen main-main sama dia Kira-kira begitu Ya Ini pengajian begini terus Pak Maksud saya orangnya segini-gini aja Masya Allah Hantu mudah rajin buat Tapi orangnya begitu-begitu aja Amin ya Rok Terkait Saya bertanya Dua pertanyaan Pertama bagaimana caranya Agar kita Setelah istiqomah Mengawalkan Masya Maksud menambahkan Masya Masya Maksudnya Maksudnya Usi Ini Dan kita Dapat Menyerah Pertanyaan Baik Dan juga Apakah Itu Apakah Ya Apakah Orang-orang yang Menganggap Ibadah itu Sudah Kebutuhan Apakah Itu Kesalah Pengatah Masya Oke Baik Assalamualaikum Kalau Istiqomah Harus punya mentor Yang Mendisiplinkan Kita Orang Kenapa Anak-anak Sekolah ini Mesti ada Guru Supaya Disiplin Coba Sekali Anak-anak Kita dulu pernah Jadi anak-anak Guru gak masuk Rame gak di kelas Rame Ya Disuruh buat tugas Gurunya gak masuk Dikerjain gak Gak dikerjain Eh Sama lah Begitu Kalau Ingin Istiqomah Disiplin Dalam Bertasauf Sebagaimana Kita Dalam Ilmu Akal Ilmu Dunia Punya Mentor Punya Guru Punya Instruktur Punya Trainer Kenapa Dalam Ilmu Tasauf Gak Punya Gak Adil Harus Punya Juga Jadi Bergurulah Kepada Ahlinya Nanti Akan Diberikan Kisih-kisih Biar Kita Istiqomah Jadi Gurunya Bilang Amalin Ini Kita Pasti Istiqomah Jadi Kita Perlu Diperintah Perlu Diajak Perlu Dicontohin Baru Bisa Beramal Kalau gak Bisa Beramal Itu Ya Terjawab Apakah Orang Yang Beribadah Dengan Rasa Butuh Sudah Menjadi Sufi Belum Butuh Itu Baru Saling Belum Wasil Belum Sufi Sufi Itu Yang Sudah Usul Kepada Allah Saling Ini Dia Lagi Belajar Berpindah Dari Beribadah Karena Terpaksa Karena Kebiasaan Karena Takut Sorga Neraka Lalu Menjadi Habit Akhir Ada Rasa Butuh Dia Butuh Ibadah Butuh Allah Itu Beda Dia Memerlukan Ibadah Dia Untuk Menenangkan Diri Atau Dia Sedang Memerlukan Allah Jika Dia Memerlukan Ibadah Untuk Menenangkan Diri Orang Begini Tersiksa Sampai Mati Agama Apa Sama Ada Ada Kawan Saya Lintas Agama Nih Ketemu Dia Nggak Bisa Tidur Kalau Dia Nggak Ngasih Orang Duit Nggak Bagi Duit Jadi Kalau Dia Nggak Punya Duit Dia Stress Saya Ngasih Ngasih Orang Berarti Dia Butuh Amalnya Dia Nggak Butuh Allah Itu Beda Ya Ada Kawan Kita Dia Memerlukan Sholat Bukan Memerlukan Zikrullah Apa Yang Terjadi Udah Ada Ruhsah Ketika Safar Nggak Mau Diambil Lagi Safar Ada Ruhsah Ada Terus Kata Dia Nggak Ruhsah Ngapain Ruhsah Kan Kita Bisa Sholat Nengkap Ini Dia Memerlukan Ibadah Bukan Memerlukan Allah Allah Kan Bilang Ambil Ruhsah Baik Jamaat Ataupun Kosar Atau Digabung Jamaat Dan Kosar Udah Jelas Kita Lagi Safar Kita Boleh Menggabungkan Dua Sholat Dia Malah Akhirnya Berantakan Acaranya Pas Pas Jam Sholat Kemudian Masuk Masjid Bagus Secara Zahir Sholeh Secara Zahir Tapi Ingat Sholeh Itu Bahasa Arab Artinya Bukan Orang Yang Suka Ibadah Sholeh Itu Orang Yang Beramal Sesuai Dengan Kondisi Amilah Sholehan Yang Beramal Dengan Kondisi Yang Relevan Baru Disebut Soleh Jadi Ada Orang Beramal Gak Tepat Waktunya Contohnya Lagi Ta'lim Antum Sholat Dora Ka'at Itu Gak Soleh Saya Pengen Dapat Pahala Haji Umroh Ustaz Ta'lim Itu Satu Kalimat Kita Faham Membuat Kita Mengerti Tentang Allah Itu Lebih Afdol Daripada Seratus Rokaat Daripada Sholat Belum Tentah Juga Khushu Tapi Jamaah Sebagian Beramal Dengan Nafsu Bukan Beramal Dengan Ilmu Ya Gak Tahu Masjid Sini Masih Ada Gak Begitu Pas Syuruk Tahu Diri Berapa Orang Kalau Itu Terjadi Mikir Gak Antum Lagi Ceramah Kalau Ada Seratus Orang Mikir Begitu Gimana Bubar Mengajian Gak Pakai Ini Belum Lagi Pakai Kolbu Kalau Pakai Kolbu Lebih Dasar Lagi Emang Bisa Khusu Orang Lagi Ngomong Anti Sujud Pasti Masuk Omongan Orang Kedalam Solat Kita So Soleh Tapi Gak Soleh Soleh Itu Bukan Amal Banyak Ibadah Itu Bukan Soleh Soleh Itu Orang Yang Beramal Sesuai Dengan Kondisi Maka Saya Sering Nanya Ke Teman Teman Kita Lagi Zikir Kata Guru Kamu Amalkan 40 hari Gak Boleh Keluar Kamar Orang Tua Kita Datang Hari Ketiga Sembilan Gimana Pak Ditemuin Gak Beneran Kata Guru Gak Boleh Kata Guru Gak Boleh Gimana Gimana Jangan Bilang Orang Tua Di Atas Guru Di Bawa Guru Gak Bukan Itu Silatul Rahmi Terbesar Siapa Allah Berwasiat Agar Kita Ihsan Kepada Orang Tua Itu Lebih Kencang Perintahnya Daripada Zikir Cuma Ini Orang Beribadah Dengan Napsunya Karena Ibadah Pakai Napsu Dianggap Ini yang Soleh Itu Begini Ibadah Kalau Lagi Gak Ada Kegiatan Kita Berkaluat Nyepi Di rumah Di kamar Zikir Kalau Lagi Ada Tamu Maka Ibadah Zikir Bukan Megang Tasbih Zikir Saat Ada Tamu Menghormati Tamu Lagi Pengajian Baca Quran Itu Gak Soleh Apalagi Buka Handphone Antum Baca Quran Orang Lagi Taklib Itu Gak Soleh Itu Gak Soleh Soleh Itu Yang Cocok Banyak Tersinggung Alhamdulillah Tolong Terjemahin Lagi Amal Soleh Amal Yang Cocok Dengan Kondisinya Itulah Maksud Semua Manusia Merugi Semua Orang Rugi Karena Mereka Beramal Tidak Sesuai Dengan Kondisi Lagi Solat Mikirin Dunia Jadi Dia lagi Solat Tapi Dunia Dibawa Adil Gak Pas Dia lagi Di Dunia Dia Gak Bawa Solat Gak Soleh Gak Bisa Menyelesa Meraskan Pikiran Inilah Membuat Kita Kemudian Wajib Menurut Saya Belajar Tasawuf Jadi Belajar Tasawuf Bukan Sunat Wajib Untuk Merasakan Kita Beribadah Nikmat Wajib Jadi Tasawuf Itu Cara Menikmati Ibadah Dan Kalau Hidup Ini Gak Nikmat Ngapain Dipertahankan Kalau Ibadah Gak Nikmat Makanya Ada Orang Murtad Atau Ada Orang Munafik Ya Alhamdulillah Sudah Suruh Daripada Antun Nanti Bingung Saya Mau Solat Sudah Apa Mau Degar Ceramah Kita Sudah Pengajian Ya Ada Satu Ya Wassalamuala Wajib atau Tidak Pengennya Wajib Oke Bahwa babnya diterima atau tidak Bagus, pertanyaannya sudah Pertanyaan Sufi Kalau pertanyaannya masih Wajib atau enggak, itu masih fikir itu ya Masih beban kayaknya Saya kalau punya utang 10 tahun lalu Saya sudah tinggalin Masih wajib bayar ya Benar Kita punya utang Utang duit sama orang Kan sudah lewat 10 tahun, berarti sudah enggak apa lagi Emang begitu Kita punya utang sama orang Terus kita tengkar, baikan Utangnya lunas gak? Utangnya utang, baikannya baikan Apabila di masa lalu kita pernah Melalaikan sholat Ini secara fikir dulu Wajib atau tidak? Ini ada dua imam yang berbeda, guru dan murid Imam Syafi'i mengatakan Wajib di Kodok berdasarkan ayat dan hadis Hadisnya adalah Siapa yang terlalaikan Maka sholatlah di saat dia ingat Ini hadis sahih Berarti wajib Mengkodok sholat Nabi tertidur Subuh Nabi pernah tertidur sekali Bangunnya sudah jam 7an Kalau jam kita Lalu Nabi perintahkan Abu Bakar Abilal Untuk Azan Qamat Sholat subuh Matahari sudah tinggi Itu namanya Kodok sholat subuh Imam Malik juga sama Bagi Imam Malik Kodok Bahkan Imam Malik Tidak menganjurkan jamah Tidak ada jamah Dalam masa Malik Dalam pengertian yang umum Tapi Imam Syafi'i Berdasarkan dalil-dalil tadi Jadi Imam ini Tidak mungkin keluar dari dalil Menganggap Orang yang dulu Meninggalkan sholatnya Dia kan masih muslim Kecuali dia tidak muslim Berarti dia sedang berhutang Karena dia berhutang Mesti dia bayar sesanggutnya Tidak cukup dengan sholat sunat Kenapa Statusnya masih muslim Cuma muslim berdosa Lain dengan muridnya Imam Ahmad Bagi Imam Ahmad Orang kalau tidak sholat itu kafir Jadi kalau dia taubat Di hijrah Maka dia seperti orang baru lahir Tidak perlu mengkodok sholat Pilih mana Yang enak yang mana Yang enak yang mana Yang kedua Apa yang pertama Yang Imam Ahmad bin Hambal Atau Imam Syafi'i Imam Ahmad bilang Tidak usah kodok Imam Syafi'i wajib kodok Enak yang mana Haa Bingung gak Takut salah ya Dulu saya kasih pertanyaan itu di pekat baru Mereka bilang Oh Imam Ahmad Oke Kita tanya balik Imam Ahmad bilang Kalau kamu tidak sholat Kamu kafir Berarti kamu dulu kafir Ibadah zakatmu Puasamu Berbuat baik orang tuamu Gak ada yang diterima Kafir Gimana Pilih Imam Ahmad Imam Ahmad pakai dalil Farqubainana Perbedaan antara kita dan musyrikin As-salah Dia pakai dalil itu Tapi implikasinya kan gawat Puasa kan dulu Dulu masih puasa Atau dulu masih sedekah Masih berbaik orang tua Itu dihitung kafir oleh Imam Ahmad Gimana Mau Sudah itu pakai aja mazhab itu Anda gak mau Imam Syafi'i Ringan Melonggarkan Status akidahnya Status imannya dilonggarkan Tapi Fikihnya dikencengkan Ustadz kita maunya yang gabungan Dia masih beriman Tapi gak perlu kodok Itu mazhab yang teh sendiri ya Anda gak ikut Kodok aja semampunya Kodok semampunya Diterima gak? Ya diterima gak Diterima Itu urusan Ketika sholat Kolbunya Terkoneksi gak dengan Allah Bukan lagi kodok Kan kita tadi ini bukan kodok Tadi aja belum tentu diterima kok Kita berusaha Agar ibadah itu bagus Bukan bagus zohirnya Tapi juga bagus Batinnya Usaha aja Nanti biarlah Allah yang menentukannya Ya Usaha aja pak Ini pengurus Usaha aja dakwah Nanti tunggu aja Nanti orang kalau udah istiqomah Insya Allah Nanti ada orang yang ngaji terus Tidak semua masjid itu langsung rame Ya Sabar-sabar pak pengurus ya Tapi mohon maaf Kalau saya belum bisa rutin ya Buat aja kajian terus Kalau bisa temanya mulai Kajiannya ngaji kitab Kalau bisa Sekarang itu zaman orang seneng ngaji kitab Ngaji kitab hadis Istiqomah dengan manhaj yang Ahlu sunnah yang moderat Bukan ahlu sunnah yang kepat Ngaku-ngaku ahlu sunnah itu biasanya Istiqomah pak Pasti nanti diomongin orang Dikata-katain orang Itu dakwahnya Pak pengurus Kita buat pengajian Pas sholat di depan Pas pengajian kabur Jangan makan hati pak ya Itu biasa itu Saya kalau hitung-hitung makan hati Sudah sering makan hati dari dulu Baik Cukup ya Perbedaan khosyah dan khawf Khosyah itu Adalah kondisi kolbu yang kenal kepada Allah yang maha jalal Apa arti jalal? Maha perkasa Maha tegas Khosyah namanya Dalilnya apa? Surat Fatir ayat 28 Innama yakshallah Min ibadihil ulama Yang khosyah kepada Allah Hanyalah ulama Maka khosyah disitu adalah Ma'rifatu jalalillah Mengenal jalalnya Allah Allah ini punya jalaliyah Keperkasaan Ketegasan Kita kalau diperhatiin Guru yang killer Gimana? Berani natap gak? Tapi pengen bagus gak di depan dia? Nah itu dia Itu ulama Dan itu pekaliflam Al-innama yakshallah Min ibadihil ulama Aliflam disitu bisa diartikan Orang yang ilmunya Sudah mencukupi Ilmu apa? Allah itu bukan benda Maka ilmunya bukan mengenai Angka surat sekian Ayat sekian Mengenal Allah bukan lewat Mengertai dalil-dalil Ayat sekian Bukan Tapi mengerti isi dalil itu Meskipun Bapak ini gak hafal Nomor ayatnya Bahkan gak hafal ayatnya Yang penting tahu isinya Itu khosyah Kita ulangi Al-khosyah Ma'rifatu jalalillah Mengenal jalalnya Allah Itu khosyah Tapi sebagian ulama Ahli mahabbah Mengatakan Bukan jalal Tapi jamal Khosyah ini rasa khawatir Ibadah gak diterima Karena kurang sempurna Allah maha sempurna Maha baik dengan jamalnya Kalau kita gabung Ma'rifatu jamalillahi Wajalali Mengenal keindahan Kesempurnaan Keperkasaan Allah Subhanahu Wata'ala Oke Lalu khauf apa Kalau khauf itu Kondisi Ruhaninya Orang yang Sudah khosyah Kondisi Ruhaninya Kebanyakan Kalau sudah masuk Kebab Ruhani Khauf itu Diartikan Sesuatu yang Kadang-kadang Negatif Contohnya Surat Yunus Ketahui lah Wali-wali Allah Itu Tidak ada khauf Tidak ada Lah mereka Hazan Berarti khauf Di sini Artinya apa Tidak ada khauf Gundah Gulana Lawannya Sakina Ya Jadi khauf Di situ Artinya Kegalawan Jadi Takutnya Itu beda Takut Karena galau Kalau khosyah Takut Karena Respek Kalau khauf Takut Karena Kegalauan Gundah Ini beda Khauf Dengan Khosyah Duh Duh Ngorok-ngorok Ya Ya Jadi Kalau kita Ada Masa Lalu Ada Masa Lalu Menghantui Itu Namanya Khauf Jadi Khauf Itu Biasa Digunakan Kepada Selain Allah Khosyah Kepada Allah Walaupun Ada Berapa Teks Yang Ambigu Ya Kadang-kadang Khauf Ini Diatikan Khosyah Karena Khosyah Diatikan Khauf Namun Aghlabiyah Biasanya Ini Dipisah Khauf Itu Agak Lumayan Negatif Tapi Khosyah Itu Positif Khosyah Kepada Allah Khauf Kepada Selain Allah Khauf Itu Menunjukkan Kosongnya Kolbu Atau Gelapnya Masa Lalu Kalau Khosyah Itu Karena Kolbunya Terang Karena Kurbunya Dipenuhi Cahaya Dan Nur Ya Itu Bedanya Khosyah Itu Ma'rifatullah Khauf Itu Al-Jahlubillah Karena Kejahilan Kepada Allah Pandemi Terjadi Khosyah Atau Khauf Khosyah Jangan Khauf Kalau Khauf Berarti Belum Jadi Wali Allah Oke Terima kasih Terima kasih Atas Kepian Bagi Selamat Bikana 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 Sudah Bergabung Dari Subuh Dari Sampai Sampai Saya Berharap Kuliah Sudah Saya Berikan Sop Bikana Dari Bikana 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 Dari Berop Bikana Bikana Seperti Bikana Mohon Bikana Baik Ini doa pendek Bukan doa Mahasabah Kawan Kawan Masih Padalah Dari Bandung Bapak Ibu Yang bukan Allah Mari Kita Luruskan Niat Dalam Khidmah Dalam Berda'wah Kita Agak Pagarin Kolbu Biar Tidak Gampang Tersinggung Biar Tidak Terlalu Sensitif Maka Sering Sering Memfatihakan Hati Jiwa Maka Pagi ini Saya Mengajak Mari Kita Baca Al-Fatihah Untuk Pikiran Kolbu Kita Semua Ila Arwah Wa Kulub Wa Aukul Wa Anfus Wa Ajisal Al-Fatiha A'amu Bilal Bismillah 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 Bismillah